Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun kalian berada, jangan lupa kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah, kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan mengayomi seluruh bangsa dan mengayomi seluruh bangsa. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan mengayomi seluruh bangsa dan mengayomi seluruh bangsa.